Beredar informasi di WhatsApp mengenai pendaftaran serta pencairan dana program keluarga harapan atau PKH tahap 3 dari pemerintah. Pada narasi tersebut, disebutkan bahwa batas akhir pendaftaran adalah 30 Agustus 2022. Pada postingan tersebut, terdapat link untuk mendaftar. Untuk itu, kali ini Mavindo akan memberikan tips dan trik bagi kalian semua untuk melakukan periksa fakta terkait berita tersebut. Tools Mavindo yang akan kita gunakan kali ini adalah mesin pencari anti-hoax ASM Mavindo pada search.turnbackhoax.id. Cara penggunanya juga sangat mudah. Pertama, masukkan judul artikel atau berita yang ingin ditelusuri pada kolom pencarian. Lalu, tekan tombol enter pada keyboard. Kemudian, akan muncul artikel atau berita yang dicari pada halaman website. Setelah ditelusuri terkait cara mendaftar program keluarga harapan atau PKH bisa melalui potsell dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos di Play Store. Informasi tersebut didapatkan melalui artikel milik merdeka.com berjudul Simak Syarat dan Cara Daftar Bansos PKH Secara Online. Selain itu, terdapat cara lain untuk mendaftar yaitu melalui link cekbansos.kemensos.co.id. Selain itu, melansir dari pkhpati.com, syarat utama agar bisa diajukan ke dalam usulan penerima PKH adalah benar-benar warga miskin. Sudah tercatat dalam sistem data kependudukan atau dukcapil dan sudah terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, link tersebut tidak benar. Pendaftaran PKH bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di Play Store dan melalui cekbansos.kemensos.co.id. Sehingga hal tersebut masuk dalam kategori konten palsu. Mavindo punya tips dan triknya nih, agar teman-teman tidak mudah terjebak oleh berita palsu yang bereder. Pertama, cek melalui sumber resmi. Kedua, berhati-hati terhadap tautan yang tidak jelas. Dan yang ketiga, cek berita melalui website search.turnbackhoax.id atau mesin pencari anti-hoax Mavindo.